Sebelum menghadiri pengumuman bakal Cawapres, pendampingnya bakal Cawapresiden yang diusung PDIP Partai Perindu, PDIP P3 dan Hanura Ganjar Pranowo menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu syarat yang harus dibawa ke Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan pasangan Capres dan Cawapres. Memasuki Rumah Sakit Fatmawati, Ganjar Pranowo disambut para petugas rumah sakit, Ganjar juga menyempatkan meniapa beberapa pengunjung rumah sakit. Ganjar mengatakan pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan darah, urin dan sebagiannya. Yang mengatakan bahwa dirinya akan sehat dan tinggal menunggu hasil dari lab dan juga dari pihak rumah sakit. Ya, teman-teman dari TPN menyampaikan harus ada pemeriksaan, maka kami datang ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dicek-cek tadi. Pemeriksaan apa aja tadi Pak? Ada darah, ada urin, ya, dalam, terus kemudian kayak sekutas kecil gitu. Dan di dokter sendiri ada matangan atau apa teristaran? Oh enggak, enggak. Sehat-sehat berarti ya? Nah, kata mereka sehat. Insya Allah, insya Allah. Ada persiapan khusus? Sekarang ini Pak, ada persiapan khusus ke Pak? Eh? Oh enggak, enggak. Kita persiapannya sudah lama kok. Kita tinggal jalan saja. Tem saya dan teman-teman yang lain, orang-orang sudah siap dari awal. Berarti Alhamdulillah tadi cek saatannya sehat juga ya Pak? Insya Allah, insya Allah sehat. Tinggal tunggu hasil lab ya. Nanti kita tunggu lab darah tadi, urin dan sebagainya. Mudah-mudahan sih sehat. Karena waktu diperiksa, darah tadi lihat. Pak, coba Pak genggam Pak gitu. Wah, uratnya gede banget. Atlet ya Pak? Iya. Tunggu beberapa menit lagi.